Bahawasannya, barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan. Kemudian, ia bertawabat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan. Maka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayat. Quran Surat Al-An'am 54 Saudara-saudaraku, menjadi waria adalah melawan kodrat Allah. Dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dulu kalah, ketika zaman Nabi sudah ada kaum Sodom namanya. Zaman Nabi Lut alaih salam. Dimana laki-laki menyukai sesama laki-laki. Dan Nabi Lut menentang itu, karena itu adalah tindakan yang sangat keliru dan sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi, kaum Nabi Lut alaih salam tetap membangkang. Sehingga Allah menurunkan azab. Azab yang sangat-sangat luar biasa. Pak Haji, enggak. Tinta, 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 tinta. Pak Haji sih, gampang ngobras-ngobras kalau kita menentang kodrat Tuhan. Pak Haji sih enggak ngerasain kehidupan kita ya, nggak, Nek? Iya, iya, iya. Kalian semua di sini laki-laki, sama seperti saya laki-laki. Maka kodrat kalian sekarang adalah tetap laki-laki. Enggak, Pak Haji. Dari tadi gemes deh, Eke. Pak Haji ini enggak tahu apa-apa. Jadi udah deh, enggak usah sok tahu, ya enggak? Ember. Ember. Kalian semua salah. Saya sangat tahu kalian, dan saya sangat paham. Karena kalian tahu, dulu saya juga adalah seorang warian. Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Masuk desa, desa dulunya benceng marenceng. Cocok aku. Iya. Saya dulu sama seperti kalian. Saya cantik seperti kalian. Waktu kecil, saya sangat suka sekali bermain-mainan perempuan. Justru sebaliknya, saya sangat membenci mainan laki-laki. Dan bermain dengan teman laki-laki sebagai saya. bermain gundu, bermain gundu, bermain layang-layangan, bahkan main pedang-pedangan. Saya tidak menyukai permainan anak laki-laki. Tapi sebaliknya, saya justru merasa senang dan tentram kalau berada di antara teman perempuan. orang tuaku sangat marah ketika mengetahui kelainan yang ada pada diriku. Aku sangat kecewa dengan perlakuan orang tuaku. Dan sejak saat itu, aku selalu bersembunyi jika ingin bersolek mempercantik diri. Tapi tidak jarang, aku selalu kecewa. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. aku pun akhirnya memilih jalan hidupku sendiri. Hidup jauh dari orang tua, jual diri di jalanan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan terutama karena untuk memuaskan hasratku terhadap laki-laki. sampai akhirnya aku menemukan seorang laki-laki yang semula ku kira dapat menerima keadaanku. ngapain lu sop perempuan? kamu mau ke keluarga abang? lu minta maaf. seluruh keluarga gue udah yakin kalo lu tuh calon bini gue. tapi lu tuh gak pantas jadi bini gue. lu tuh banci. ngerti gak lu? apa gak mungkin kita bisa nikah, ba? ba? nikah? lu tuh tengah ajakin gua nikah? lu waras gak sih? gua gak mungkin punya bini banci kayak lu. gua belum gila. gua masih normal. ngerti gak lu? ba? aku bisa mencintai abang lebih dari berempuan normal, bang. lebih. pendiri. gua gak mungkin menikahin waria seperti lu. ngerti? ma? aku salah menilai bukan kebahagiaan yang aku dapat. tapi masalah demi masalah justru datang pada diriku. men, ya kenapa sih? kok jadi sedih kayak gini? kayak ege dong. gak usah dipikirin. kita seneng-seneng aja. hidup ini buat senang, bukan buat dibikin susah. mens, kalo ege mau mikirin masalah bukan disindang tempatnya, bo. disindang itu buat kita jualan. jualan. ver, menurut kamu, kalo misalnya aku operasi kelamin gimana? operasi kelamin? udah deh, ege gak usah mikirin macem-macem. kita begini aja udah laku. ngapain juga mesti operasi kelamin? ntar malah ribet lagi. aku gak mau kilauan bang sinyo. bang sinyo marah sama aku. waktu dia tau kalo aku tuh bukan perempuan asli. dia marah kalo aku tuh waria. nens, lekong ya itu memang kayak begitu. udah putusin aja. cari lagi yang lain. ege yakin, ya pasti dapetin yang lebih dari dia. enggak, ver. enggak segampang itu. orang tua bang sinyo sangat berharap aku jadi istrinya. masya Allah, hebat. astagfirullahaladzim. apa yang kamu lakukan? istifat, nak. jangan lakukan ini. Allah tidak menghadapi perbuatanmu diri. berdosa. biar, Pak Ustaz. biar aku mati. mati lebih baik. daripada aku selalu menjerita, demik aku mati. istifat. ayo, lepaskan talian mengingat lehermu. lepaskan. mati dengan bunuh diri. itu tidak dikenaki. itu menyalai kotrat. Allah sangat membenci perbuatan bunuh diri. karena itu hanya menandakan lemahnya iman seseorang. percayalah, nak. tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan. ayo, nak. istifat. lepaskan tali itu. lepaskan tali itu. astur wajib. astur wajib. pak Ustaz. pak Ustaz. pak Ustaz. ya. eh, Mbak Nancy udah pulang. Mbak, kok jarang kesini sih? Mbak tau kan, kalo aku itu kangen banget sama Mbak. aku juga kangen sama kamu. Mbak, tadi di jalan, aku ketemu sama Mas Sinyo. tapi dia kok sama cewek lain ya? bukannya Mas Sinyo itu pacar Mbak. Ina, kalo pulang sekolah tuh langsung ganti baju. kis pacaran. iya, Mbak. hehehe. Udah Nancy, gak usah dipikirin. gue gak suka Nancy yang nongkrong disini lagi. iya dong, pastinya. oke, kita harus kompak. jangan biarkan si Nancy itu bergaul disini. iya, iya pada tau gak? isya ini kan mau ikutan Miss Waria. jadi kalo dia juara nih, kita-kita bakal dapet kerjaan yang banyak, Bo. tapi ngomong-ngomong, emang bener, di taman suka ada cowok yang dateng. cowoknya ganteng lagi. ember. kalo iya tinta taugurnya, tanya aja nih sama ubur-ubur. ubur-ubur semarangan, wayang kali. eh, tapi memang lo, rekong tuh cedok banget. cakrabi rawa lagi. ikut juga mawar. kalo iya tinta mawar, ikut aja. geritong juga oke. ah, itu semua ngawinnya. udah deh. lagi kan, saya heboh apa sih di cowok? kayaknya gosipnya merebak dimana-mana. aduh, Bo. kalo masalah itu gampang. sekarang yang iya mesti tau goreng, gosipnya di kalangan binan-binan. gosipnya apaan? masa? si isi itu ngasih anak-anak supaya ngebenci iya. kok isi gitu sih? padahal kan aku gak ada masalah sama dia. dari dulu dia itu emang menganggapi itu saingan. jadi jangan mau dong digituin. iya harus tunjukin. iya harus bales dia. enggak ah, males. masa sama teman sendiri berantem. ya tapi gue diem gini bukan karena gue takut atau apa ya. kita liatin aja. kita buktiin siapa Nancy. nah gitu dong. iya harus bales dia. tenang aja. Eka akan kasih pembalasan sama si Ismet. ya buru-bur. iya ike juga ada di pihak iye. tingong tekong. kan ada ike. apalagi ada si triplek ini. hahaha. seru buru-bur. eh iya. triplek. gue seksi. yang menantem. mendingan sekarang gini. yang cantik, yang seksi. biar seganteng liat lewat manggil kita. yuk. yuk. dua, dua, tiga. wuuh. hahaha. gak lama sama teman-teman. maaf. itu tuh. si Willy. tampak keren aja ya bok. gue pasti bisa dapetin dia. aku pengen buktikan. dia pasti mau. hai Will. sederan aja. enggak. teman-teman gue. Isah. lo. kenal yang itu? mana dia? gak kenal tuh. sialan. desa. mananya senensi. hehehe. gue pengen ngobrol aja sama dia. loh. loh. kemana? enggak. gue pengen kenal aja sama dia. ya. loh. kemana ke nancy sih. malah ke nancy. hai. halo. hai. saya Willy. aku nancy. duduk. nancy, cepat buka. jangan sampai gue tonjok lo. lu. dari mana aja lu. kamu mau tau aku dari mana. habis jalan-jalan. terus. ngapain lu bawa laki-laki ini. ah. ah. kenapa kamu marah. kamu aja bisa senang-senang. kenapa aku enggak. sejak kapan lu berani jawabin gue. hei. aduh. lu yang kasar sama dia ya. dia sama aja seperti perempuan. mau apa-apain dia. dia juga bisa ngelawan. jadi lu tau. kalo dia itu bukan perempuan. dia itu waria. iya. dia memang bukan perempuan. tapi perasanya sama seperti perempuan. kalo lu berani sama gue. ngapain lu gue campur sama gue. dia bener-bener jantan. dia bisa melindungi aku. laki-laki seperti ini yang aku mau. kamu cocok buat aku sayang. gue cuma berantem sama lu. karena lu lagi mabuk. kalo lu udah sadar. kita berantem lagi. lu cari gue. awas lu ya. awas lu ntar ya. dia adalah pria idaman yang aku cari. seorang laki-laki yang bisa melindungi aku. laki-laki yang bisa aku banggakan sebagai pasangan hidup. bukan hanya sekedar teman kencan. kamu kok ngelihara kemurusnya? enggak kok. aku nyampe berpikir. kenapa ya? kalo aku deket kamu. aku tuh ngerasa nyaman banget. masa sih? iya. kamu tau gak? ketemu sama laki-laki aku udah sering banget. tapi gak tau kenapa ketika aku ngeliat kamu pertama kali aku langsung ngerasa jadi cinta. itu si Nancy. wah, kayaknya dia bakal ngadapin si Willy deh. mereka bakal salah saing, bo. mesra banget sih mereka. aduh, aduh. ini gak bisa dibiarin. kita mesti lapor tuh sama Isya. kita semua tau kan? kalo Isya tuh yang ngebet tuh sama Perry. eh malah banci kampungan itu yang dapet. pokoknya kita laporin. aduh, si Ratu ternyata. enek. ngapain sih lu Mary Paddy? percuma tau gak sih? yeh, gawat. ternyata iye udah kalah. ih, pada berisik ya. pada perawatan gak? biar pada cantik. biar bisa bersayang sama gua. yeh, dikasih taunya malah ngeyel. eh, sekarang gini deh. sekarang lu harus mikir secara si Nancy itu lagi deket sama si Willy. ember, kita-kita ngeliat kok. mereka berduaan tuh lagi bermesraan di taman lho, bo. si Willy? lu ketemu Nancy? gak mungkin. hah, gak mungkin? gak mungkin gimana sih? ngapain kita bertiga bohong sama Yeh? orang kita melihat sendiri kok. mereka berduaan. berpelukan. kalo yo melihat, pasti udah kebakaran janggot tau gak? hmm, percaya deh lo. makanya. Nek, lu tau gak sih? gua punya kabar gembira betul lu pada. kabar gembira apaan sih? Nancy sekarang mobil lu jadian. jadi, Issa and the gang kecewa berat dong. ya iyalah, mereka kan sebenernya pingin Willy, tapi yang mendapatkan Nancy. tapi sutralah, yuk kita capis tarik lekom. yuk. ya, lu tğin ready. Sakit hatiku segera terobati oleh laki-laki lain Yang aku dapatkan dengan mudah Aku tidak bisa melepaskan hidupku dengan laki-laki Bersama laki-laki ini Aku segera melupakan pengalaman pahitku bersama laki-laki sebelumnya Nancy, kalau kamu bangun dan menemukan sikat mawar merah ini Maka ciumlah ia Kamu akan tahu harumnya bunga ini adalah cinta Ya, mawar merah ini adalah cintaku padamu Aku memberikan seluruhnya untukmu Karena aku mencintai I love you Ini adalah hari pertama kamu dalam hidupku Begitu indah cara kamu mengungkapkan cinta Kamu bikin aku lebih benar-benar arti dalam hidup Aku sayang kamu Terima kasih Makanya, ngomong jangan gede Buktinya mana kalau lo bisa ngedapetin si Willy Hei Griwil, lo percaya gak? Kalau gue bisa dapetin si Willy Bisa dong, say Ini kan cantik, ratu Mana mungkin sih gak bisa menaklukkan hati seorang Willy Bakal gue kasih pelajaran tuh si Nancy Kalau sampai ketemu gue disini Sayang, aku gak pengen ini berakhir Aku juga gak pengen ini berakhir Kamu jangan sakitin aku ya Kamu jangan tinggalin aku Awas loh kalau tinggalin Nancy Kamu lihat deh bulan itu Aku ingin seperti bulan itu Yang selalu setia menemani malam Dan selalu datang setiap malam menjelam Enggak bohong Kennelly sudah berjanji Akan selalu setia menemani malam Ayang Bisa gak ya Kita begini terus sampe tua Aku bener-bener gak mau pisah sama kamu Bulan itu tidak pernah bisa mendua Karena sejak ribuan tahun yang lalu Dia sudah seperti itu keliatannya Maksud kamu apa sih? Yang bisa tua itu adalah badan kita Tapi cinta Tidak akan pernah bisa menua Karena cinta itu sudah hadir Sejak ribuan tahun yang lalu Dalam diri setiap manusia Seperti kita yang sekarang Ah, gombal Selamat menikmati Tolong Ibu Ya Allah Ya Allah Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Pak Aku mimpi Pak Anak kita dikejar-kejar sama teman-teman yang jahat itu Dia mau dibunuh Pak Dengan pisau Itu kan cuma mimpi Ibu Lo usah dibikirin Aku yakin Anak kita sekarang sangat membutuhkan kita Pak Dia sekarang sangat kesusahan Pak Besok kita cari dia lagi ya Pak ya Bawa dia pulang Pak Untuk apa Kita kan sudah kesana Tapi dia tidak mau pulang Sudah langsung Sudah langsung Lidur lagi lah Panas banget tau gak Oh gini aja panas ya Di sebelah kamu Gitu apa panas Kamu gak betaya sama gue Eh gitu kali Gitu apa nadik Gitu apa panas ya Oh sayang, kamu gak dapat apa-apa? Nancy? Siapa dia, Nancy? Dia jalan suami saya, ibu. Jadi kamu gak sama anak ibu lagi ya? Iya. Mbak Nancy udah putus sama Bang Sinyo. Maafkan mbak, Livi. Mbak sama Bang Sinyo gak cocok. Ibu, kita duluan. Yuk, saya. Tunggu si ibu. Neng, semalam aku berantem sama Isya. Kamu ingat Isya gak? Isya. Isya mana ya? Itu loh, perempuan yang ngejar-ngejar kamu. Ih, mau ketawa lagi. Sebab. Ya lucu aja liat kamu. Kamu cuma rumah Isya. Ya enggak lah. Kalau gue mau, dari dulu gue udah jadian sama dia. Diana, Diana, kekasihku bilang pada orang tuamu. Ih, sebel deh. Dia keliatannya cria banget. Mau kemana sih? Kok pergi ya? Terus aku gak diajak? Aku cuma sebentar kok. Kamu gak sabar banget sih? Tunggu kan. Awas lo. Kalau kamu cari perempuan lain. Kamu tuh lucu ya, kau cemburu. Udah, kamu jangan khawatir. Aku cuma sebentar kok. Ikut. Aku sudah mulai terlihat tua. Aku mulai ragu. Apa aku bisa mempertahankan hubunganku dengan Willy? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hei, Nancy. Apa kabar? Baik. Bi, warungnya lagi sepi. Alhamdulillah sih. Ada aja yang beli. Kamu kemana aja sih? Kok gak pernah datang ke sini lagi? Ya nih, Mak. Sekarang Mbak Nancy sombong. Gak mau main ke sini. Masa aku sombong? Lagian apa yang masih disombongin? Gak ada lagi. Tapi kok gak mau main ke sini? Aku lagi sibuk. Banyak kerjaan. Kemarin orang tua kamu datang ke sini. Dia sangat menginginkan sekali kamu pulang. Iya, Bi. Tapi kalau Nancy pulang dalam keadaan kayak gini, Nancy gak berani. Nancy pasti diusir. Karena aku... pasti hanya buat malu keluarga. Jujur ya, Nancy. Sekalipun Bibi tahu keadaan kamu. Tapi di dasar hati yang paling dalam. Bibi selalu berharap... ...kamu bisa berubah jadi laki-laki sejati. Bilang saja pada orang tua kamu... Sembel, sembel, sembel. Dari kemarin dia nyanyi lagu itu terus. Jangan-jangan... ...beneran dia lagi jatuh cinta. Suara kok bagus ya? Kamu mau keluar rumah lagi ya? Kok kamu cetus gitu sih? Kamu marah? Kesel aja. Kenapa sih? Belakangan ini sepertinya kamu sering keluar rumah. Masa kamu senang aku di rumah terus sih? Kamu gak kasihan sama aku. Kok gak suka loh kalau kamu mulai curiga aku gitu? Bibi... ...aku udah pernah disakitin sama laki-laki. Aku udah pernah ditinggalin. Dan aku gak mau kehilangan kamu. Aku gak mau kejadian yang kedua kali. Kok kamu sinis begitu? Jadi kamu mau nyamain aku dengan laki-laki yang pernah kamu kenal dulu? Habiskan sih kamu. Selain ke rumah rumah. Emangnya kamu kemana sih? Aku mau ketemu keluarga aku sebentar. Terus aku ikut? Gak usah. Aku khawatir keluarga aku gak bisa nerima keadaan kamu. Ya udah. Aku pergi sebentar ya. Terima kasih. Tidak. Ya ampun. Itu kan si Willy. Apa yang dia disini? Silingku sama siapa lagi dia? Kalau begini gue jadi kasihan sama Nancy. Will? Fer? Sama siapa lu disini? Fer, ini... Ini kenalin. Ferah. Lu udah bilang ke Nancy. Kalau ketemu sama dia. Fer. Dia ini bukan siapa-siapa gue. Will. Lu gak usah ngomong aja. Gue udah tahu. Jadi lu gak usah bohong. Kalau begini gue jadi kasihan sama temen gue, Nancy. Kalau dia tahu lu kayak begini, dia pasti bunuh diri. Fer. Lu bisa nolong gue kan? Lu jangan bilang Nancy ya. Please banget. Oke-oke. Gue gak akan bilang. Tapi lu janji lu gak bakal ngulangi lagi. Makasih ya, Fer. Enci. Ada yang ingin mau bicarain sama kan? Duduk sini Kamu mau bicara apaan sih? Orang tuaku di kampung sudah menyiapkan calon istri buat aku Aku harus segera menikah Menikah? Iya Aku bosan hidup begini terus Willy Kalau memang misalnya keluarga kamu gak bisa nerima aku Karena aku seorang waria Aku bisa apa sih kelamin? Nancy Itu tidak akan berubah keadaan kita Orang tuaku ingin segera menimang cucu Soal anak Kita bisa adopsi kalau kamu mau Nancy Kamu dengarin aku ya? Mereka itu dia merestui hubungan kita Penyakit ibuku bisa kambuh Kalau dia tahu selama ini aku tinggal sama kamu disini Mereka itu ingin mendapat menantu di kalangan yang baik-baik Nancy Jadi pengorbanan aku selama ini Gak ada hatinya buat kamu Willy Jadi aku bukan orang baik-baik Iya Kamu jangan Nancy Bukan begitu Kamu dengar Ria Cepat atau lambat Kita harus berpisah Nancy Kadang kita itu gak mungkin Kamu harus bisa hidup tanpa aku Nancy Aku yakin kamu pasti bisa Sekarang kamu minta apa? Kamu minta apa kamu bilang? Biar aku kasih semua buat kamu Tapi please Jangan tinggalkan aku Aku cipasin sama kamu Willy Please Aku gak mau sakit Jangan dua kali please Tolong Willy Nansi Dengar Aku ngerti apa yang kamu rasain Tapi keadaan kita gak mungkin Tapi keadaan kita gak mungkin Nancy Iya Fer Mulai sekarang gue harus siap Siap hidup tanpa Willy Ya harus sabar Yang tabah ya Makasih Fer Ini mungkin udah nasib gue Untuk selalu pisah dengan laki-laki yang gue cintai Sampai jumpa Ya Allah, kalau kau izinkan aku untuk meminta hanya satu pintaku padamu saat ini, Ya Allah, berilah jalan yang tenang pada hidupku dan berikanlah kekuatan ketambahan pada diriku untuk menghadapi segala cobaan. Willi? Willi? Tunggu. Ini, ini buat tambahan biaya perdekaan kamu. Terima. Nancy, buat apa kamu lakuin semua ini? Aku lakuin ini karena aku sayang sama kamu. Karena aku cinta sama kamu. Ini semua demi kebahagiaan kamu, Willi. Nancy, terima kasih ya buat semua ini. Saya akan balas semua kebaikan kamu. Kamu jaga diri kamu baik-baiknya. Hubungan yang aku bangun dengan Willi selama sembilan tahun ternyata hanya memberikan kebahagiaan semua. Aku mendapatkan kenyataan yang pahit. Sangat-sangat pahit. Terima kasih. 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 Masya Allah. Akhirnya kamu kembali, nak. Ya Allah. Setiap bulan, Bu. Ya Allah. Ya Allah. Terima kasih, Ya Allah. Aku telah mengembalikan anakku. Terima kasih, Ya Allah. Dia belum kembali, Bu. Selama dia jadi perempuan, dia belum pantas untuk tinggal ke rumah ini. Tapi, Pak, biarkan Satiman pulang. Saya sudah bisa menerima keadaan dia seperti ini. Saya sudah bisa menerima, Pak. Kalau saya tidak, Bu. Pergilah, Satiman. Pergilah sebelum kau menemukan jati dirimu sebagai seorang laki-laki. Bapak betul. Untung apa kamu pulang kalau kelakuan kamu masih seperti ini? Aku rindu sama Bapak. Aku rindu sama Ibu. Aku juga... Aku juga rindu sama kamu, Mas. Sebenarnya hati kecil ini sangat merindukanmu, anak. Dan kami ingin sekali agar kau bisa berkumpul dengan kami di rumah ini. Tapi, Bapak belum bisa menerimamu. Bapak mengharapkanmu agar kau bisa berubah. Pergilah. Dan kembalilah anakku dalam kondisi seorang laki-laki. Pak. Kenapa Bapak tidak bisa memaafkan Satiman, Pak? Dia akan anak saya, Pak. Anak kamu juga, Pak. Setelah, Bu. Tidak apa-apa kok. Lagi pulang. Kalau Satiman di sini. Satiman cuma bikin malu keluarga. Cuma bawa aib keluarga. Ibu. Satiman. Maafin, Tidak. Ibu. 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 Maafin, Tidak. Ibu. Ibu cuma buat pelu keluarga. Ibu cuma bisa... Bikin keluarga kecewa. Iya, nak. Ibu maafkan. Ibu. Maafin. Ibu. Ibu. Timan pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satupun aku gak ada yang kenal. Bang. Mereka anak baru semua ya bang? Eh mbak Nancy. Iya mbak. Mereka pada baru semua. Tantangan mbak sudah kerja semua. Kalau teman saya yang biasa di sini. Vera, Titi sama Isya, Momon. Suka kesini ya bang? Gak pernah mbak. Kabarnya mereka sudah punya usaha sendiri. Malah mbak Vera sudah punya jahitan. Dia betul. Memang seharusnya aku juga sudah punya usaha. Nancy, lu muncul lagi ya? Ngapain lu di sini? Lu kan udah tua, gak pantas di sini. Coba cari kerja yang halal. Lihat, badan lu udah kurus. Ya Allah. Orang itu dulu sering jadi langananku. Sekarang dia menasihati aku. Ya Allah. Jangan kau siksa aku dengan azabamu. Saat itu aku benar-benar merasa putus asa dan terbuang. Ya Allah. Tuhan yang maha pengasihnya lagi maha penyayang. Aku mohon baga-Mu ya Allah. Bersihkan dosaku. Bersihkan dosaku. Bersihkan dosaku dengan air hujan-Mu ya Allah. Cukup. Cukup. Ini adalah malam terakhir. Aku menjajahkan diriku di jalanan. Ya Allah. Ya Allah. Ampunnya abamu yang bunuh dengan dosa ini. Ya Allah. Ya Allah. Allah. Ya 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 Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalikumsalam. Nancy, ada yang perlu bawa bantu? Ada yang ingin saya katakan Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya ingin tobat, Pak Ustadz Pak Ustadz bisa bantu saya Alhamdulillah, walailah, Allah Allahu Akbar Bapak senang mendengarnya, nak Tapi saya bingung Apakah Allah akan menerima tobat dari saya, Pak Ustadz? Saya orang banyak dosa, Pak Ustadz Masya Allah Nancy, jangan berkata begitu Allah yang memutuskan segala-galanya Kalau ingin tobat Tinggalkan kehidupan kelapa Anda Jauhi komunitas dan pergaulang yang tidak baik Berbahagialah Allah menggunakan hidayah kepadamu Saya benar-benar bingung, Pak Ustadz Saya tidak bisa bekerja lain selain menjajahkan diri saya, Pak Ustadz Tolong saya, Pak Ustadz Jangan khawatir, nak Allah akan beri jalan Bagi hamba-amanya yang mau bertobat Benar, Nancy Kalau kamu mau, saya bisa membantu Kebetulan Saya butuh orang untuk membantu berjualan di pasar Subhanallah Nancy Niat bayamu ternyata mendapat sebutan dari Allah Melalui Haji Jafar Alhamdulillah, Ya Allah Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih banyak, Pak Ustadz Haji, terima kasih banyak Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah, aku masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk memperbaiki hidupku Haji Jafar Haji Jafar menjadi kepanjangan tangan Allah SWT yang mengangkatku dari kegelapan Astagfirullah Astagfirullah Alhamdulillah, aku berbuat salah apa ya? Saya memanggil kamu ini adalah atas permintaan Ibu Kalau saya boleh tahu, ada apa ya Pak Haji? Gak apa-apa Mbak Nancy Saya lihat selama ini Mbak Nancy kerjanya sangat bagus Mbak Nancy rajin dan dapat dipercaya daripada saya mencari orang lain Saya ingin menawarkan Mbak Nancy untuk kerja di rumah ini sambil mengawasi anak-anak saya Ya tentunya kalau Mbak Nancy mau sekalian menginap di rumah ini Tidak apa ya Pak Haji Apa perkataan kami ada yang menyinggung perasaan kamu? Gak apa Haji Justru sebaliknya Saya sangat senar sekali Ibu, terima kasih banyak Di zaman sekarang ini masih ada orang sebaik Ibu sama Bapak Orang yang mau menerima saya apa adanya Bapak, Ibu Padahal saya orang yang sering melakukan kemaksiatan Orang yang penuh dengan dosa Terima kasih Pak Haji Terima kasih Pak Subhanallah Alhamdulillah Kami ikut bersyukur Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Ya Allah Kenapa baru sekarang aku baru bisa meresapi ayat-ayatmu Ya Allah Sungguh Aku merasa terburu dengan ayat-ayatmu Mbak Nancy, kenapa menangis? Tidak ada apa-apa kau, Bu. Saya cuma terharu. Saya terharu mendengarkan apa yang anak-anak ibu sedang melakukan. Mereka membacakan ayat. Mereka membacakan ayat-ayat suci yang menyentuh hati saya. Mbak, jujur. Baru kali ini saya mendengarkan ayat suci Al-Quran yang begitu indah. Tapi, saya belum pernah lihat Mbak Nancy sholat. Kenapa, Mbak? Jujur, saya sangat malu sama Allah. Oh, saya malu. Dosa saya begitu banyak. Saya akan sholat kalau saya sudah benar-benar toman, Pak. Jangan begitu, Nancy. Sholat itu wajib hukumnya. Tidak boleh ditinggalkan. Allah akan mencatat sekecil apapun pahala yang dilakukan oleh manusia. Nantinya, semua akan ditimbang. Kalau kamu nggak pernah sholat, lantas, apa bentuk terima kasih kamu pada Allah? Tidak boleh ditinggalkan. Kenapa aku pakemu kena? Apa aku akan diterima sholatnya? Aku kan... Aku kan laki-laki. Tidak boleh. Tidak boleh. Sampai jumpa. Ah, rasanya ini bukan diriku. Aku nggak pantas pakai-pakaian laki-laki. Lalu, apa bisa aku diterima sholatku kalau aku tidak melakukannya dengan jiwa? Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabi. Maafkanlah semua kesalahanku, Ya Allah. Ya Allah, ampun dia semua dosa hambamu yang dia bunuh dengan dosa. Ya Allah. Tunjukkanlah keajaibanmu, Ya Allah. Tunjukkanlah bagaimana hamba harus bertambat, Ya Allah. Jangan kau buat hamba menjadi bimbang. Jangan kau buat hamba menjadi bimbang dan bingung untuk diri sendiri, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabi. Tuhan, Tuhan mau kasih lagi maafin, Ya Rabi. Ya Allah. Envy. Apa kamu sudah sholat? Belum, Pak Haji. Saya bingung. Saya ini perempuan atau laki-laki. Pak Haji. Saya belum menemukan jati diri saya, Pak Haji. Jati diri seutuhnya. Saya mau tobat, Pak Haji. Kalau kamu ingin bertobat, mulailah dari yang kecil. Ubah penampilanmu. Jangan lagi kamu berpakaian seperti perempuan. Karena, kalau kamu masih berpakaian seperti perempuan, gimana kamu bisa memberikan sholat Jumat? Tapi saya bingung. Kalau saya berubah, pasti orang-orang mencercah saya. Orang-orang macam moh saya. Mereka mempertanyakan kenapa saya berubah. Kalau kamu mau tobat, gak usah mendengarkan terlalu banyak orang. Karena, kalau kamu masuk neraka, mereka gak akan bisa membantu. Nancy, ajal manusia itu tidak ada yang tahu. Apa kamu mau menghadap Allah dengan makedaster? Ya Allah. Sekarang aku kembali padamu. dalam keadaan utuh sebagai seorang laki-laki. Hamba tidak ingin meninggal dalam keadaan berbusana perempuan, Ya Allah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Marilah, di bulan yang penuh ampunan ini, kita lebih mendekatkan diri kepadanya. Kita hapus dosa-dosa lalu kita dengan mengikuti perintahnya, yaitu, berpuasa di bulan Ramadan ini. Marilah, kita akan benar-benar bertobak. Supaya kita dapat kembali ke fitrah kita sebagai manusia yang bersih, putih, suci, dan recelat. Semoga amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Pak Haji, jangan panggil saya dengan nama itu Pak Haji. Saya sudah berusaha menguburnya dalam-dalam. Subhanallah. Saya senang mendengarnya. Saya mesti memanggilmu apa? Satiman. Panggil saya dengan nama itu Pak Haji. Satiman. Dulu waktu saya kecil, saya sangat menderita sekali kalau orang panggil saya dengan nama itu. Tapi sekarang, saya benar-benar bangga. Memang lebih menyenangkan menjadi diri sendiri. Lakukanlah tobat masuha, Satiman. Saya sudah melakukannya, Pak Haji. Dan saya akan melakukannya lagi di depan Kak Bah. Biar itu lebih afdol. Tapi yang lebih penting kan dia saja. Bukan tempatnya. Berarti saya punya hutang, Pak Haji. Hutang? Saya akan melakukan tobatan nasyuhah di depan Kak Bah. Dan insya Allah, kalau saya sudah punya rezeki lebih, saya akan berangkat Haji. Amin, amin. Insya Allah akan terkabul. Terima kasih. Satiman mana? Ada, Kobi, kayaknya. Dia selalu di belakang deh. Panggil dia, ajak dia makan sama-sama di sini. Tadi Umi udah nyuruh sama-sama. Tapi dia nggak mau. Aulia, panggil Satiman. Dan bilang disuruh sama Abi. Mas Satiman, dipanggil Abi itu di dalam. Nggak usah. Biar saya makan di sini aja. Makan, Ning. Loh, dibawa aja ke dalam. Makan bareng sama kita. Yuk. Nggak usah, nggak apa-apa kok. Makan di sini sama juga rasanya. Iya, masuk ke dalam. Mas Satiman. Makan di dalam aja. Bareng sama kita. Ayo. Nggak usah, Bu. Di sini sama aja kok. Udah, nggak usah pikirin saya. Saya udah banyak repotin Ibu sama Bapak. Mari makan, Bu. Eh, harus. Ada yang mau dibicarakan sama Bapak. Ayo. Yuk. Ayo. 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 Silahkan. Kamu nggak perlu merasa berhutang Budi pada kami. Karena kamu sudah kami anggap sebagai keluarga Lagipula kamu kan sudah banyak membantu kami dalam usaha dagang Jadi sudah sepatutnya kami juga akan membantu kamu Pak Haji maaf saya kurang begitu mengerti apa yang Bapak maksud Begini Mas Hatiman kami sudah membicarakannya semalam Dengan ikhlas kami ingin membantu Mas Hatiman untuk melakukan tobat nasuha Di depan Ka'bah Ya seperti yang Mas Hatiman inginkan Betul lah Saya gak salah dengar ibu Masya Allah berarti saya Betul Satiman Kami sudah sepakat untuk membiayai Satiman naik haji tahun ini Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah ya Allah Ya Allah Akhirnya kau mengizinkan aku untuk bertobat Kita dah suci Mekah ya Allah Alhamdulillah Pak Haji Alhamdulillah Ayo Alhamdulillah Aku baik-baik saja Alhamdulillah Ayo kami Di, aku mau pergi haji, mau menaikkan ibadah haji sebagai seorang laki-laki. Subhanallah, Alhamdulillah, Ya Allah, kau telah menyadarkan kepadakan ku untuk kembali ke jalan yang benar. Bi, minta doa harus tuh ya, Bi. Pasti, pasti bidaan. Ya Allah, jadi lagi-lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, setara saudara, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga junjungan kita, Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam. Karena bekap rahmat dan karunianya, kita hari ini dapat berkumpul di sini untuk memberi dorongan dan doa kepada saudara kita, Satiman bin Haji Durahim, yang insya Allah, tahun ini akan menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan, sekambalinya dari sana, saudara Satiman dapat jadi haji yang maburur, ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dengan niat yang bulat, aku berangkat ke Tanah Suci untuk melakukan taubat nasuhah. Aku benar-benar menyongsong hidup baru. Aku benar-benar menyongsi hidup baru. Amin. 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 Terima kasih. Selamat, kak. Alhamdulillah. Sekarang Masa Timan sudah jadi haji. Dan menemukan jati diri sebagai laki-laki. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih banyak. Berkat Bapak, saya bisa menunaikan ibadah haji. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Papak. Papak mintyman, Pak. Papak mintyman, Pak. Papak mintyman, Pak. Ibu, Ibu, Ibu minta maaf, Ibu. Sama-sama, Ibu. Ibu minta maaf. Ibu minta maaf, Ibu. Ibu minta maaf. Sama-sama, Ibu. Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.